Pihak desa dan warga menutup sementara akses jalan di jembatan yang ada di desa Bayemwetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Ini dilakukan karena jembatan yang menghubungkan Bayemwetan Magetan dengan desa baderan Kecamatan Genang, Kabupaten Ngawi, Retak. Keretakan terlihat di beberapa jembatan. Retaknya jembatan ini diduga akibat usia jembatan yang sudah tua, yaitu hampir 50 tahun lebih, serta adanya salah satu fondasi jembatan yang sudah ambles akibat tergerus air. Sebelum ditutup jembatan ini hanya retak kecil. Karena sering dilewati oleh kendaraan roda 4 atau kendaraan berat, akhirnya kondisi jembatan semakin parah. Setelah ditutup, kendaraan roda 2 atau roda 4 harus melewati jalur lain dengan selisih jarak kurang lebih 10 km. Sebagian pejalan kaki atau pengguna sepeda angin tetap melewati jalur jembatan karena tidak mau putar terlalu jauh. Terus kenapa masih nekat setelah sini? Soalnya tidak ada anucaran lain. Kalau lihat jenangnya apa jauh gitu? Berapa? Berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo? Sudah tua, bangunan sudah tua. Padahal ini tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada gempa bumi. Lalu kemudian langsung ambles. Karena begitu menguatirkan dengan adanya keadaan jembatan ini langsung ditutup sama perangkat desa. Nah itu dikarenakan nanti kalau ada mobil, kalau ada sudah motor, itu kan menguatirkan waktu lewat, nanti kalau khawatirnya ambles terus. Pak, jalan ini menghubung ke mana? Dari mana ke mana, Pak? Jalan ini asal Dukoh Waduk, Dari Banwetan, ini wilayah Magetan. Kemudian menghubung dengan desa Baderan, wilayah Ngawi. Warga berharap segera ada perbaikan jembatan karena menjadi akses utama warga sekitar untuk jalur pendidikan atau perekonomian. M. Ramzi, JTV, Bagetan.